Terima kasih Kegiatan ini digelar di lapangan Denal Sosial Kota Jambi dihadiri oleh 700 peserta maupun undangan Wali Kota Jambi Syarif Fahsyah mengungkapkan penyelenggaraan, pelayanan, dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan sosial yang ditujukan kepada perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat Fahsyah menambahkan penyerahan hibah bantuan daerah ini merupakan kegiatan rutin pemerintah Kota Jambi Bantuan ini sudah 4 tahun berturut-turut dilaksanakan Pemerintah Kota Jambi berkomitmen dalam melaksanakan penyelenggaraan sosial dengan memberikan bantuan hibah modal usaha dan bantuan alat bantu untuk penyandang disabilitas Dengan bantuan ini, Wali Kota berharap dapat menambah modal usaha ekonomi produktif usaha mikro untuk dapat meningkatkan penghasilan agar tingkat sosial ekonomi maupun kesehatan menjadi lebih baik Sehingga dapat mengubah pola pikir dan sikap mental keluarga dan ketergantungan atau pola hidup yang konsumtis menjadi mandiri dan produktif Selain bantuan permodalan, juga ada bantuan alat bantu untuk penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas layaknya dan tidak berputus asa dengan keterbatasan Wali Kota Jambi, Syarif Fahsyah berharap kepada seluruh elemen dapat bersungguh-sungguh, khususnya kepada tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan bekerja secara optimal sesuai tugas dan fungsi dalam hal pendampingan Guna terwujudnya kualitas hidup terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Jambi Yang selalu kami laksanakan setiap tahun melalui dinas sosial Yaitu bantuan untuk pakit miskin, penyandang disabilitas dan lansia potensial Serta bantuan untuk UB juga Ini sudah tahun keempat kami laksanakan Dan juga tadi saya sampaikan kepada penerima bantuan bahwa kami ada 3 dinas, 3 OPD yang itu berperan untuk menuntas Sri Junya Putri dan Meika Pestaria, Jek TV melaporkan